Seakan-akan kenyataan kalau kita sudah kalah masih kurang memukul. Selamat datang di WatchMojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen game over yang paling mengganggu. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita gak sekedar melihat tampilan game over yang biasa-biasa saja. Tapi, momen yang menambahkan rasa sakit pada cedera yang sudah ada. Ataupun sebaliknya. Nomor 10, Conker's Bad Fur Day Conker's mungkin punya penampilan yang lucu. Tapi siapapun yang sudah memainkan Bad Fur Day, pasti tahu penampilan bisa menipu. Kalau Conker sampai kehabisan coklatnya, salah satu dari tiga momen game over akan terjadi. Salah satunya menunjukkan gambar dirinya di karton susu Panther King. Dan momen lainnya menunjukkan dia terikat dan menjadi penyangga kaki meja untuk seumur hidupnya. Tapi, yang paling mengejutkan adalah ketika para musang sedang melapor ke Panther King dengan membawa karung berdarah berisi Conker. Selain membuat kita terkejut dan gak bisa berkata-kata, momen yang satu ini menunjukkan betapa kejamnya Panther King. Nomor 9, Mortal Kombat 4 Mortal Kombat mempunyai beberapa fatalitis terkeren dalam dunia gaming. Dan di setiap seri terbarunya, menunjukkan ada lebih dari seribu cara untuk mati. Mortal Kombat 4 cukup serius dengan konsep overkill yang diusungnya. Setelah menelan kekalahan, kamu akan melihat petarungmu jatuh ke dalam lubang yang gak berujung. Saat hitungan mencapai angka 0, kamera akan bergeser. Dan petarungmu jatuh tertancap. Sangat brutal. Bahkan, kamu bisa mendengarkan suara tulang yang patah. Nomor 8, Final Fight Harus kami akui, game yang satu ini terlihat cukup kartun. Tapi, yang membuat kami terganggu adalah animasi karakternya. Coba kalian lihat saja. Mereka semua terlihat sangat ketakutan. Membuat kalian menjadi gak nyaman dan tetap mau melanjutkan pemain. Tunggu dulu, kami mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin, kita ingin menekan tombol kontinu dan menyelamatkan mereka dari dinamit itu. Tapi, kita sudah kehabisan koin. Ya, setidaknya, gak ada yang mati dengan cara ditenggalamkan atau dihancurkan dengan papan berduri. Karena, itu akan menjadi kematian yang lebih buruk dan menyakitkan. Oh, mereka membuatnya di sequel-nya. Nomor 7, The Legends of Zelda Majora's Mask Ada begitu banyak unsur mimpi buruk di dalam game ini. Dari cara tertawa Skull Kid yang mengerikan, hingga dialog yang meresahkan seperti You've met with terrible fate, haven't you? Untuk kalian yang merasa tertekan karena batasan waktu yang diberikan, cutscene yang terjadi ketika game over lebih mengerikan lagi. Pertama-tama, kalian akan melihat bulan berbentuk aneh jatuh ke bumi. Ini bukan akhir dari Termina saja, tapi juga akhir dari planet. Setelah Link terbunuh oleh gelombang api, hal terakhir yang kita lihat adalah topeng Majora yang ditelan api. Nomor 6, Batman Arkham Series Seri Batman Arkham memiliki beberapa momen game over yang keren. Dengan para penjahat yang mengejek dan menantang kita, menjadikannya momen game over yang gak terlupakan. Tapi dibalik semua itu, kita merasa ada sesuatu yang menyeramkan. Khususnya, kalau kamu mati dikalahkan Scarecrow atau Killer Croc. Keadaan sekitarmu berubah menjadi gelap dan gak ada suara sama sekali selain suara dari penjahat yang sedang kamu hadapi. Ditambah lagi dengan angle kamera yang membuatmu seolah-olah berada di posisi Batman membuatmu semakin gelisah. Nomor 5, Metroid Prime Trilogy Seperti yang sudah kita lihat di Majora Smash, Nintendo gak takut untuk memasukkan gambar dan suara yang cukup mengganggu ke dalam game yang ramah untuk anak-anak. Trilogy Metroid Prime sangatlah berbeda dari seri yang lainnya. Aksi-aksi yang menegangkan dengan pertarungan melawan boss yang membuat nyawa kita terasa di ujung tanduk dan kematian yang terasa begitu nyata. Sebelum kita diberikan pertanyaan untuk melanjutkan permainan atau tidak, kita akan mendengar jeritan kesakitan Samus. Disusul dengan life support system yang mulai mati membuat kita terlantar di kegelapan. Itu terjadi hanya di duo game pertama saja. Di Corruption, mereka memperhalus unsur sadis yang diperlihatkan yang entah kenapa justru membuatnya terlihat semakin menakutkan. Nomor 4, Resident Evil 2 Ada banyak cara untuk mati di Resident Evil 2 selain dimakan hidup-hidup oleh zombie di mana tiap kematiannya lebih brutal dari yang sebelumnya. Hmm, harus mulai dari mana ya? Kamu bisa mati karena lehermu dicabik-cabik oleh anjing gila, ditusuk mutan, dipukul dengan pipa sampai mati, bahkan ditelan hidup-hidup oleh buaya raksasa di selokan. Yang membuat kematian-kematian tadi makin menyeramkan adalah satu-satunya suara yang bisa kamu dengar hanyalah jeritan dan darah yang menyembur. Yah, game. Kita tahu kita sudah mati. Terima kasih untuk mimpi buruknya. Nomor 3, Silent Hill 3 Terkadang, kamu nggak butuh grafis yang bagus dan kekerasan untuk menakuti pemain. Di antara begitu banyak cara untuk mati di Silent Hill 3, seperti ditabrak kereta dan jatuh ke lubang yang dalam dan gelap. Salah satu yang paling mengerikan menghadirkan Valtiel, sang pelayan Tuhan. Ketika kamu mati, Valtiel terlihat sedang menyeret tubuhmu, siap untuk digantung bersama para suster. Satu lagi yang nggak boleh dilupakan adalah mati secara perlahan saat berada di ruangan cermin yang berdarah. Baru memikirkannya saja sudah membuat merinding. Nomor 2, Ninja Gaiden Oh, Ninja Gaiden. Kau sungguh sulit untuk dikalahkan sama seperti versi konsolnya. Meski ini merupakan game tertua dalam daftar kami, bukan berarti nggak menyeramkan. Setelah kamu kehilangan nyawa terakhirmu, kamu akan melihat Ryu Hayabusa terikat dengan gergaji yang berputar turun perlahan, siap merobek tubuhnya. Begitu hitungan mundur mencapai akan 0, kamu akan mendengar suara kematian Ryu yang diiringi irama Cisi ala tahun 80-an. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa Honorable Mentions. Nomor 1, XCOM UFO Defense Seri XCOM terkenal karena tingkat kesulitan strateginya yang tinggi. Ketika game lain hanya menampilkan tulisan game over atau cutscene yang menakutkan, seperti game lainnya dalam daftar ini, XCOM UFO Defense berkata lain, kamu akan duduk diam dan menyaksikan akibat dari kegagalanmu. Pertama-tama, kamu akan diberitahu bahwa pemerintahan sudah runtuh dan tiap negara harus melawan invasi alien dengan kekuatan seadanya. Lalu, dengan musik yang seram, diceritakan kalau manusia mulai dimusnahkan. Dengan kalimat terakhir berbunyi, kamu gagal menyelamatkan bumi. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!